Nah, tawakkal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Jadi tawakkal dan ikhtiar tidak boleh dipisah. Kalau kita ikhtiar, endingnya harus tawakkal. Tidak bisa tawakkal kalau tidak ikhtiar dulu. Pas ramah saja saya deh, gudus tidak gudus, terserami. Tawakkal, bukan tawakkal itu putus asa. Jelas? Saya kasih kalian resep. Ini pribadi saya sebagai contoh. Tidak mau bicara orang lain, saya mau supaya gampang. Ada faktanya, ada konkret contohnya. Adik-adik, saya 16 tahun kurang lebih saya menderita di Makassar. 16 tahun. Babak belur hidup saya. Bayangkan kalau kita makan, contoh satu mangkuk bertiga, bersaudara. Dikasih banyak lomboknya supaya sedikit dimakan. Karena susahnya makan waktu itu, bayangkan. Susahnya makan, akhirnya saya bilang sama adikku. Daripada kau cuma lapar, jadi kau puasa Senin Kamis. Kau puasa dapat kau pahala. Lapar kau dapat kau pahala. Dan itu terbawa sampai sekarang. Terbiasa puasa Senin Kamis. Coba. Pergi kuliah jalan kaki. Dari jalan harimau tempatku ngontrak. Jalan kaki ke Sultan Alauddin. Coba. SMA saya, SMA 4. Bukan empat istri ya? Bukan empat istri. SMA 4. Makassar. Jalan kaki saya, dari jalan harimau ke jalan cakalang Makassar. Kurang lebih 5 kilo. PP 10 kilo. Itu misalnya kecil sampai sekarang. Ini ada tong kecil di sini. Ilina kuasa Allah. Dia sudah kelas 3 kecil. Ini kelas 1 besar. Kuasa Allah. Subhanallah. Jalan kaki. Saya jadi loper koran, bos. Loper koran. Naik sepeda BMX. Sudah sholat subuh, sepeda BMX. Pergi bawa langganan koran harian Fajar. Kadang-kadang diburuki anjing yang punya. Hilang. Dicuri lagi sepeda BMX. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.